Puluhan Driver Transmeter Rally, sebuah transportasi yang menjadi program pemerintah, meradang akibat penundaan gaji yang akan menuju tiga bulan. Penundaan itu menonton mereka untuk melakukan aksi logok kerja di Tugu Perjuangan, Jalan Stasiun Kereta Api, Medan, pada Jogot, 6 Oktober 2023 pagi. Sudah dua bulan, bahkan menuju tiga bulan kami belum terima gaji, ucap Puja Mulia, Ketua Forum Komunikasi Driver Transmeter Daly Medan ke Awak Potret. Puja mengaku, dia dan rekan yang mendapat jawaban dari pihak perusahaan selaku operator pelaksana, PT Medan Bus Transport, bahwa masih belum ada dana yang turun dari pihak pemerintah. Sebelumnya, kami tidak pernah dapat jawaban. Ketika mereka tahu kami mau melakukan aksi logok, mereka pun akhirnya memberi jawaban bahwa dana dari pusat masih belum turun, ucap Puja dengan wajah yang masam. Mereka pun berencana untuk mendatangi kantor perwakilan kementerian perhubungan di Uniland, guna mencari jalan keluar atas permasalahan penundaan gaji ini. Selain penundaan gaji, para driver mengaku bahwa pihak perusahaan juga melakukan pelanggaran kontrak, PT Medan Bus Transport selaku operator paksana Transmeter Daly Medan melakukan penurunan gaji di tengah masa kontrak. Di situ dia memanggil, di situ dia buat janji. Habis buat janji, besok janji lagi, ingkari lagi besok. Ada gak hati nuraninya? Ada gak hati nuraninya? Ya kalau memang dia tidak mampu, tidak sanggup lagi, sampaikan. Bagus-bagus, baik-baik, gentleman, patrion. Tidak sanggup lagi, selesai. Apalagi ini adalah proyek pemerintah. Memalukan, Pak. Memalukan operator-operator.